Intro Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Batubara periode 2019-2023 secara resmi dilantik oleh Komite Olahraga Provinsi Sumatera Utara di Pendopo Zahir Desa 4 Negeri Kecamatan Datuk 50 Kabupaten Batubara Sumatera Utara. Pelantikan Kepengurusan Koni Batubara ini bertujuan untuk membina seluruh cabang olahraga untuk mencari bibit olahragawan yang siap dipertandingkan di event provinsi dan nasional. Dalam sambutannya, Ketua Koni Batubara terpilih Nur Ain menyampaikan di bawah kepemimpinannya, Koni Batubara siap membina seluruh cabang olahraga untuk mengukir prestasi baik di ajang pekan olahraga Provinsi Sumatera Utara maupun di kancah nasional. Dalam event pekan olahraga Provinsi Sumatera Utara ini, Kabupaten Batubara berada di zona keras, namun semangat atlet tetap optimis untuk meraih emas di ajang tersebut. Dalam arahannya, Zahir Bupati Batubara mengucapkan selamat kepada pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Batubara yang baru dan pemerintahan Kabupaten Batubara siap bekerjasama untuk memajukan olahraga di semua cabang olahraga di wilayah Batubara. Hari ini melaksanakan pelantikan Koni Kabupaten Batubara. Kita berharap bahwa Koni ke depan ini bisa membawa sebuah kisah olahraga ke arah yang lebih baik. Ini diuji nanti ketika bukan olahraga Provinsi Sumatera Utara tanggal 21, 22 ke depan. Nah ini harus menunjukkan dan pulang dengan membawa emas. Kalau tahun kemarin kita dapat tiga emas, kita berharap tahun ini harus biaya minimal lima emas dibawa oleh atlet yang dikirim dari Kabupaten Batubara. Desi Wanita, salah satu kontingen cabang olahraga beladiri karate, mengatakan siap menyumbangkan medali emas untuk Batubara. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Tribrata TV, Salam Tribrata.